Lexus IS 350 meluncur di Amerika Bro IS 350 ini hanya akan tersedia untuk pasar global seperti Amerika Utara, Jepang, Timur Tengah, dan negara-negara tertentu di Amerika Selatan, Oceania, dan Asia Mobil ini dirancang dengan desain lebih agresif yang dapat membangkitkan rasa mengemudi dengan karakter yang lebih tajam Secara visual, tampilannya tidak banyak berubah dibanding IS model lama, sedan ini masih menggunakan grill spindle khas merek ini Hanya saja pada model baru sudah menggunakan versi 3 dimensi, yang direvisi, dengan ventilasi lebih besar di kedua sisi Lexus IS 350 yang baru juga mendapatkan profil yang lebih sporty dengan garis tegas yang memanjang dari fender depan hingga buritan belakang Untuk velg, Lexus ini menggunakan velg 18 inci yang membuat mobil ini lebih keren seperti yang nonton video ini bro Oh iya nih bro sebelum lanjut nonton video ini jangan lupa subscribe, nyalakan tanda lonceng dan like jika suka dengan video ini bro Yang menarik new IS 350 adalah pengaplikasian lampu belakang LED memanjang yang membuat penampilannya semakin seksi Seperti mantan kalian bro Untuk mesin, Lexus IS 2021 masih menggunakan mesin yang sama persis dengan model sebelumnya Bukan mantan sebelumnya ya bro, yaitu basis IS 300 dengan penggerak roda belakang dilengkapi turbo cas 2,0 liter 4 silinder Menghasilkan daya 241 tenaga kuda, bukan tenaga manusia ya bro, dan torsi maksimum 349,8 Nm Interior IS 2021 sebetulnya, tidak sepenuhnya baru nih bro, kabin yang disegarkan memang menawarkan lebih banyak teknologi terkini Kombinasi warna interior, merah dan hitam, tampak lebih sporty, juga pemilihan material kulit berkualitas tinggi Layar sentuh 8,0 inci menjadi perangkat standar, yang sekarang 3 inci lebih dekat ke pengemudi Sementara layar sentuh 10,3 inci lebih besar tersedia sebagai pilihan Lexus IS 350 yang baru ini juga mendapatkan peralatan keselamatan terbaru yaitu Lexus Safety System Plus 2.5, yakni paket standar peralatan keselamatan aktif termasuk pengereman darurat otomatis Dengan deteksi pejalan kaki dan pengendara sepeda serta sistem peringatan pratabrakan Lexus IS New ini juga menyiapkan perangkat yang lebih canggih seperti Adaptive Cruise Control dengan fungsi stop and go, road sign assist, lane departure alert dengan lane centering teknologi Perangkat ini dapat dipilih dengan biaya tambahan Untuk harga, mobil ini belum diketahui bro, dan peluncurannya dijadwalkan awal tahun 2021 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!